Masyarakat Turki terkenal dengan jiwa solidaritas yang tinggi. Sejumlah relawan dari provinsi lain hadir di lokasi pengungsian korban gempa di Kahraman Maras untuk memberikan bantuan logistik dan makanan. Berikut laporan reporter Camar Hainda dan jurukamera Muhammad Faisal dari Kahraman Maras, Turki. Saya berada di Kahraman Maras dan ini adalah titik pusat dari bantuan ataupun juga tempat dari victims bagi para korban bencana gempa Turki berbagnya 7,7 sekitar liter. Di tempat pengungsian ini disediakan sejumlah food truck di tempat di belakang saya. Kemudian juga ada minuman dan ada tenda sekitar 340 tenda yang disediakan dan satu tenda ini bisa menampung 5 hingga dengan 15 orang. Dan di belakang saya ada salah satu volunteer yang berasal dari provinsi lain di negara Turki dan langsung saja kita akan berbincang bersama dengan beliau. Halo, mister. Halo. Halo, apa namanya? Ismail. Oke, Ismail. Dari mana kamu? Saya dari Turki. Saya dari Istanbul. Dari Istanbul. Oke. Apa yang kamu lakukan di sini? Dan saya lihat kamu bawa beberapa minuman. Ini gratis? Ya, gratis. Ini gratis. Kita datang kembali di sini dengan tempat, tempat Erhan. Ini adalah minikamper. Oke. Saya menggunakan ini untuk pengalaman saya sebenarnya. Dan kita berpikir, kita bisa melakukan sesuatu seperti ini. Oke. Kita setelah ini dengan tempat saya, tempat saya, tempat saya, tempat saya. Semua orang yang membantu kami. Oke. Saya telefon saya, dan saya seti plan saya. Dan dia tidak berpikirkan satu minit. Jadi kami datang ke sini untuk membantu orang. Kita di sana kemudian 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 kemudian. Sekarang kami kemudian 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 kemudian. Untuk membantu orang, menyedihkan beberapa beberapa minuman panas, teh dan kopi. Apa adalah mesej Anda kepada penyakit? 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 Tidak. Insya Allah kami akan tidak melihat situasinya. Kita berdoa dengan mereka, selalu berjramat. Oke. Terima kasih sangat. Kamu terima kasih. Sebenarnya, bisa saya dapat beberapa? Saya sangat celdam. Kehidupan yang ada di mana saya? Kehidupan saya. Kehidupan saya. Kehidupan saya, saya pikir. Kehidupan saya? Kehidupan saya. Oke. Ada kopi dan juga teh dan kami juga melihat untuk fasilitas yang ada di tempat ini, tempat pengusian ini juga cukup lengkap dikarenakan ini adalah untuk pengusian terpusat yang disediakan oleh pemerintah Turki di Kahraman Mahras, salah satu lokasi yang memang sangat besar dampaknya yang disebabkan oleh gempa pada 6 Februari 2023. Dan bisa kita lihat juga tadi ada tempat dari dokter ataupun juga pusat untuk obat-obatan, kemudian juga ada masjid, beserta dengan sejumlah kebutuhan lain serta penerangan yang sudah disediakan. Kami tadi juga sempat berbincang bersama dengan petugas yang ada bahwa pada malam hari nanti akan disediakan 4 lampu stadion untuk disediakan penerangan, kemudian juga ada area pembakaran untuk nantinya bisa menghamakan tubuh. Dari Kahraman Mahras, Turki, Camar Haenda, Faisal, AYUS melaporkan.